Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Pemirsa dalam beberapa waktu terakhir kasus pasien COVID-19 yang menderita badai sitokin menjadi perhatian luas di masyarakat. Ya, kasus badai sitokin ini berpotensi besar dalam menyebabkan kematian pada pasien COVID-19 dan untuk mengetahui lebih mendalam kami akan ajak Anda membahasnya dengan dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan alergi imunologi, dokter dokter Haridana Indah Setiawati Mahdi. Selamat pagi dokter Indah. Selamat pagi Salam sejahtera Salam sehat selalu dokter Indah pertama-tama yang ingin kita tanyakan disini adalah apa yang menjadi pemicu atau penyebab dari badai sitokin sehingga menyebabkan angka kematian yang begitu tinggi bagi pasien COVID-19 bahkan di atas 50% tadi ya. Ya mbak terima kasih jadi pemicu badai sitokin dalam hari ini adalah adanya virus COVID-19 dimana virus ini adalah pertama dia adalah virus baru yang belum dikenal oleh tubuh, yang kedua adalah virus ini cepat sekali bereplikasi atau memperbanyak diri sehingga timbulan respon imun alami tubuh dimana kalau ada beda asing dia langsung membuat tentara atau sitokin-sitokin inflamasi sitokin itu disebut juga sebagai protein yang mengkomunikasikan kalau sinyal atau menyampaikan sinyal kalau tubuh ini harus merspon inseksi tetapi kalau berlebihan akan terjadi badai sitokin dan badai sitokin ini bahayanya adalah akan menjadi gagal fungsi organ jadi dia semakin tinggi badai sitokinnya akan menyerang fungsi organ yang lain terutama dalam hari ini adalah paru-paru bisa jadulnya gagal jantung persentalan darah gagal ginjal, gagal hati dan sebagainya oke dokter indah mungkin bisa lebih disederhanakan penjelasan terkait dengan situasi badai sitokin ini sendiri kalau dianalogikan misalnya di dalam tubuh badai sitokin ini ini kondisi yang seperti apa sih dokter indah ya jadi kalau lebih disederhanakan jadi kan kita tuh dalam tubuh kita itu dikasih Tuhan itu tentara dalam tubuh kita punya tentara nah respon imun kita itu ada yang didapat dari ibu misalnya dari ASI dulu terus kemudian yang kemudian didapat juga dari vaksinasi nah untuk itu begitu ada virus COVID-19 masuk atau mungkin bakter yang lain atau virus yang lain nah tentara-tentara kita ini akan berjuang untuk mengusir virus-virus itu dari dalam tubuh kita bukan hanya virus bisa juga bakteri atau parasit atau yang lain gitu mas jadi karena ini virus COVID-19 baru karena virus ini baru banget ya jadi kan kita belum punya antibody tuh dan COVID-19 ini kan gampang sekali berreplikasi apalagi bermutasi akibatnya terjadi sitokin-sitokinnya yang gampang sekali banyak banyak menyerang tubuh kita akibatnya terjadi jaga organ karena terlalu banyak akhirnya merusak organ tubuh kita baik dokter indah gejala-gejala dari badai sitokin ini apa saja nih yang perlu kita waspadai karena banyak pasien yang mungkin mengalami gejala yang lebih berat gitu apakah juga langsung bisa diindikasikan bahwa dia mengalami atau mengidap badai sitokin katakanlah seperti demam atau sesak nafas yang lebih berat dari pasien COVID-19 biasanya ya betul mbak jadi memang kalau namanya badai sitokin itu kan sebenarnya virusnya itu misalnya seminggu ada beberapa pasien fase awal itu tadi yang mbak bilang gejala-gejalanya seperti lemas demam mual muntah bahkan bisa sejang kemudian menggipil keolahan dan sebagainya nah kemudian masuk ke fase kepomonari atau ke paru-paru nah ini yang bahaya karena sebentar lagi bisa jadi fase badai sitokin akibatnya bukan hanya paru-parunya rusak tapi seluruh organ yang di dalam tubuh kita bisa rusak nah nanti kalau misalnya ada kontak misalnya dengan yang terinfeksi COVID-19 warga atau kerman atau terabat sebaiknya segera melakukan PCR seandainya positif kita segera menghubungi dokter atau pusatnya setempat jadi untuk melakukan isolasi mandiri itu jangan hanya sendiri tetap harus menghubungi karena kuatirnya terjadi tadi itu hipoksia yang tiba-tiba makanya kita kan harus memakai full oximetry misalnya sedangkan isoman itu juga ada paket-paket vitamin atau paket obat supaya tidak terjadi badai sitokin gitu Pak oke dokter Indah tapi kalau untuk mengetahui seseorang yang menghidap COVID-19 ini kemudian juga ada kondisi badai sitokin di tubuhnya pemeriksaan seperti apa yang bisa dilakukan? nah itu Mas jadi banyak pemeriksa-pemeriksa yang dilakukan misalnya kalau misalnya terjadi hiperkoagulasi atau darahnya kental bisa kita lihat cek dengan pemeriksaan di dimer misalnya atau CFC melihat kalau infeksinya tinggi atau seritin yang berjalan-berjalan banyak yang bisa dikerjakan memang untuk melihat apakah ini sudah mulai ke arah ke arah yang badai sitokin atau fungsi-fungsi infeksin-infeksin informasi misalnya tentang interleukinan tapi itu dari dokter yang merawat atau dokter bersanggutan yang merawatnya gitu Mas Dokter Indah katakanlah mereka yang sudah mengidap badai sitokin ini apa yang perlu dilakukan agar tidak menyerang sistem organ yang lain agar tidak memperparah sehingga akhirnya bisa menyebabkan kematian itu pertanyaan bagus sekali Pak jadi kalau misalnya kita yang sebagai darah medis memang tidak boleh terlambat jadi kalau sudah mulai misalnya ada tanda dari badai sitokin kita harus segera pertama jangan terlambat kita harus juga memberikan anti sitokin inflamasi istilahnya ya obat-obatan itu juga ada dan kemudian yang paling penting juga adalah penyakit komodernya juga diatasi misalnya dia ada diabetes nah obat diabetes kita berikan kemudian obat diabetes kita berikan kita kontrol supaya tidak akan memperparah dari kerusakan organ tersebut Pak nah itu memang bergantung dari akumasi yang merawat Oke Dokter Indah untuk kondisi orang yang mengalami badai sitokin ini ini biasanya gejala-gejala yang muncul atau simptom yang muncul ini bisa berapa lama apakah juga satu orang dengan orang yang lain akan sama ya itu bagus juga mas pertanyaannya karena satu orang bisa ada tuh perjadian saya baca di India itu jadi badai sitokinnya dia itu sudah membaik kesungguhkan timbul lagi timbul lagi itu bisa jadi karena ada mutasi virus yang lain nah memang memang kita nggak bisa memastikan berapa lama orang itu beja badai sitokinnya itu berapa hari berapa minggu atau berapa bulan gitu mas tapi bisa memang kalau tambah lama memang terjadi kegagalan funksi organ misalnya paru-paru gagal paru jadi terjadi gagal paru atau ARDS axit respiratory dyspresidum akhirnya terpaksa pakai sensilator dan seperti itu jadi multi organ virus semuanya jadi rusak dalam badannya tapi ada juga yang sensitif artinya dia punya genetik dimana dia itu namanya ada HLH yaitu hemopagocytik lymphocytosis jadi memang dari gennya memang mudah sekali terjadi badan sitokin jadi berada penang virus cepat banget terjadi badan sitokin gitu jadi dia punya ada genga seperti otorin dan grensin yang kalau ada virus atau faktor yang masuk cepat sekali terjadi badan sitokin itu ada klienan yang lain memang jadi memang benar siap orang bisa berbeda-beda benar itu benar dokter jadi memang situasinya ini berbeda-beda yang menyerang penderita atau pasien covid-19 apakah juga tergantung imunitas yang dimiliki oleh tubuh mereka dan ini pertanyaannya sebenarnya dokter apakah vaksinasi covid-19 didapat mencegah terjadinya badan sitokin ya betul mbak itu pertanyaan yang sangat-sangat bagus jadi memang sebelum kita kena covid-19 karena kalau kita divaksinasi pastinya diberikan suatu antigen vaksinasi itu adalah virus mati bukan virus hidup jadi supaya tubuh kita terbentuk antibody supaya tidak terkena infeksi covid-19 tetap memang pakai 6M itu pasti andai kata kena andai kata kena tidak separah kita tidak pernah vaksinasi karena kita sudah kenalan nih dengan virus kalau belum pernah kenalan ya itu tadi pada sitokinnya karena ini virus baru dan tidak pernah kenalan ya tambah hebat apalagi ada sander lain disini di komor bencang lain oke oke dokter dokter ya artinya memang kalau kita sudah divaksin ini mengurangi mortality atau kefatalan bagi orang yang sudah yang terkena atau mengalami yang namanya badai sitokin ini dokter tapi kalau kita melihat tadi sudah membahas juga gejala-gejalanya yang mungkin ada susah nafas sampai kemudian batuk yang mungkin lebih berat dibandingkan dengan orang-orang pasien covid-19 pada umumnya tapi kalau kita berbicara gejala-gejala dini yang mungkin bisa dideteksi lebih awal kira-kira bisa kelihatan dari apanya dokter Indah ya jadi memang kalau covid-19 ini kan sebenarnya seperti kita bilang itu punya seribu wajah apalagi sekarang sudah banyak mutasi cirus yang masuk ya jadi memang kalau misalnya ada panas ada batuk yang terutama batuk kering gitu ya tiba-tiba susah memang lebih bagus adalah VPCR itu paling bagus itu untuk pencegahan jangan sampai terlambat gitu jangan sampai terlambat ya harus dicegah dari sejak gini seperti itu jadi kita mengetahui apa saja gejala-gejalanya begitu ya dokternya yang perlu diantisipasi oleh mereka pasien yang terkena covid-19 terima kasih dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan alergi imunologi dokter-dokter Haridana Indah Setiawati Madi telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia di Selamat Pagi Indonesia di Selamat Pagi Indonesia